Kejadian yang merugikan pendukung 02 Banyak surat suara yang tidak sampai Banyak TPS buka jam 11 Banyak hal-hal yang pendukung kita tidak dapat undangan dan sebagainya Belum lagi diketemukan banyak sekali surat suara yang sudah dicoblos Tapi walaupun demikian saudara-saudara sekalian Hasil exit poll kita di 5000 TPS menunjukkan bahwa kita menang 55,4 persen Dan hasil quick count ini Hasil quick count Tadi exit poll hasil quick count kita menang 52,2 persen Mohon semua relawan untuk mengawal kemenangan kita di semua TPS dan kecematan Dan kecematan Juga saya tegaskan disini kepada rakyat Indonesia Bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu Yang kita ketahui memang sudah bekerja untuk satu fiak Untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah Saudara-saudara sekalian Jangan terpancing Terus awasi TPS Amankan C1 Dan juga jaga di kecematan Jangan lengah Saudara-saudara sekalian Saya menghimbau pendukung-pendukung saya semuanya Agar tetap tenang Semua tenang dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis Tetap fokus mengawal kotak suara Karena kotak-kotak itu adalah kunci kemenangan kita Agar Agar kebohongan-kehubungan Kebohongan-kebohongan Yang sudah dilakukan bisa dilawan Saya tegaskan di sini Kepada para pendukung saya Untuk sama sekali Tidak terprovokasi Dan menghindari Semua bentuk Tindakan berlebihan Tindakan di luar hukum Dan tindakan kekerasan apapun Terima kasih Untuk pendukung kita Silakan menjaga TPS DKPP Sehingga Proses Pesta Demokrasi Pilek dan Pilpres Tadi pagi telah Berjalan Dengan Jujur dan adil Terima kasih Juga kita sampaikan Kepada TNI dan Polri Yang telah mengamankan Keamanan dan ketertiban Sehingga Semuanya Bisa berjalan dengan baik Yang kedua Dari indikasi Exit Pol Dan juga Quick Con Tadi sudah kita lihat Semuanya Tetapi Kita harus bersabar Harus bersabar Menunggu Penghitungan Dari KPU Secara resmi Yang ketiga Marilah kita Kembali bersatu Sebagai saudara Sebaksa dan setanah air Setelah Pilek dan Pilpres ini Menjalin dan merawat Persatuan Kerukunan kita Dan Persaudaraan kita Sebagai Saudara sebangsa Dan setanah air Saya rasa itu Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa